oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan resep terakhir ya resep sediaan kalem racikan disini tanda resepnya itu adalah kopi resepnya diminta iter 2 kali kemudian dead 2 kali ini artinya apa nih iter 2 kali itu artinya resep bisa ditebus sebanyak 3 kali dimana 1 kali adalah resep asli 2 kalinya itu adalah resep kopiannya ini tanda tutup resepnya dead orik kemudian kalau untuk yang kopi resep tanda tutup pertama adalah dead 1 kali dan tanda tutup keduanya adalah dead 2 kali nah berarti resep ini sudah selesai ya tidak diambil ke seluruhannya karena dia sudah dead 2 kali ini berarti ini pasien untuk urutan dari tanda iter pada resep ini ini sudah habis gitu ya tidak ditebus pasien 3 kali cuma kondisinya mungkin yang terakhir itu pengambilan yang ketiga pasien tetap meminta dibuatkan kopi resepnya nah jika kondisinya seperti ini alurnya yang baik dan benar itu adalah sebenarnya menanyakan dulu kepada si pasien bukan menanyakan menjelaskan kepada pasien ini resepnya sudah habis untuk pengulangannya apakah masih dilanjutkan saja atau sebaiknya dikonsultasikan lagi sama dokternya apakah bagaimana dengan kondisi bapak gitu ya apakah memang mau mengambilnya lagi atau memang sebaiknya gitu ya sebaiknya mintakan kepada pasien untuk konsultasikan dulu ke dokternya untuk kondisinya walaupun karena ini kluderma ini juga golongannya keras ya berasa tirotok juga golongannya obat keras gitu ya sebaiknya mintakan ke pasien untuk konsultasi dulu ke dokternya untuk kondisi penyakitnya tadi gitu apakah pasti perlu untuk pengulangan dari resepnya artinya disini kan saat memberikan resep pertama sekali apalagi itu dengan penambahan tanda ether dokter sudah tahu kondisi pasien untuk satu kali pakai itu masih kurang berarti dibuatkan tiga kali pakai apa namanya dokter maunya itu setelah tiga kali pakai dokter si pasien itu dalam konsultasi lagi untuk melihat bagaimana kondisi dari kulitnya tadi apakah masih diperlukan apakah masih memerlukan pengebatan atau sudah sampai artinya disini jika melihat dari copy resep ini ini sudah ada dua kali artinya pasien sudah selesai mengambil jatahnya sebanyak tiga kali nah jika nanti di lokasi itu bertemu resep seperti ini kita perlu cek dulu itu komponen resepnya ini kedua-duanya itu adalah golongan abad kelas apalagi pirotop itu adalah merupakan antibiotik ya jadi sebaiknya ini tidak diterjakan dan disarankan kepada pasiennya untuk kembali lagi ke dokternya konsultasi terlebih dahulu tentang kondisinya dan termasuk tentang resep obatnya apakah jika nanti perlu dilanjutkan lagi itu seharusnya nanti pasti dokternya akan memberikan resep asli lagi jadi bukan meneruskan copy resep yang apalagi ini copy resepnya sudah habis mungkin kita lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan penimbangan bahan-bahan klo derma itu adalah klo betasol klo betasol propionat klo derma salop sebanyak isinya adalah 0,05 klo derma klo betasol propionat ya berarti disini adalah sebanyak 2 tubuh bisa lihat tubuhnya itu adalah seberat 5 gram ya 5 gram berarti disini adalah 10 gram kemudian si pirotop kemudian pirotop oin terlihat itu berapa kegiatannya per tubet 10 gram berarti dia adalah 1 tubuh nah berarti untuk asid salisilnya itu 4% dari 20 gram ya itu adalah dapatnya 0,8 gram asid salisil yang digunakan untuk membuat racikan berstep ini oke itu untuk perhitungan bahan-bahannya konsepnya seperti itu karena ini hiternya 2 kali tapi dia sudah dead 2 kali artinya jatah si pasien untuk menembus sudah selesai kita cek lagi ke obatnya itu ada golongan antibiotik untuk si pirotop untuk si pirotop itu isinya adalah mutirosin calcium merupakan salah satu golongan antibiotik untuk pengobatan luka terinfeksi yang mulai disebabkan oleh bakteri SA ataupun stafilococcus biogenes jadi sebaiknya kita minta pasien konservasikan lagi ke dokternya terlebih dahulu dan tidak artinya ini kita kasih penjelasan ini sudah selesai karena ini ada antibiotiknya lebih baik itu kita kasihkan lebih dahulu apakah masih bisa dilanjutkan atau bagaimana oke untuk resep yang ketiga begitu penjelasannya ini resepnya sudah selesai jadi tidak perlu jadi aturannya yang baik yang benar itu adalah dimintakan kepada pasien untuk kembali lagi ke dokter konsultasi terlebih dahulu kenapa disini ada antibiotik karena antibiotik kan perlu puas pandangan dan hati-hati untuk menjari penjadinya resistensi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati